Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman semua Jumpa lagi di perjalanan saya bersama Bis Damri Dengan trayek Tasik Malaya ke Bengkulu Video ini merupakan video part 2 Atau lanjutan dari video yang kemarin Bagi kalian yang mau nonton video sebelumnya Atau video part 1 nya Bisa kalian tonton terlebih dahulu di link kolom deskripsi Sekarang kita sedang berada di rumah makan Barujaya 1 Ini letaknya gak jauh dari Masjid Agung Nagrek Kebupaten Bandung, Jawa Barat Oh iya sedikit informasi untuk kalian semua Jadi bis ini berangkatnya gak setiap hari Melainkan hanya 3 kali dalam seminggu Yaitu hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu Nah seperti inilah suasana malam hari di rumah makan Barujaya 1 Di daerah Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat Ini merupakan pertama kali saya ngeres di rumah makan ini Pertama kali Sebelum melanjutkan perjalanan Alangkah baiknya kita isi perut terlebih dahulu Saya gak tau sih nanti bakal ngeres lagi dimana Jadi buat jaga-jaga ngeri lapar di jalan Kita makan malam di rumah makan Barujaya 1 ini Ini makanannya kita bayar sendiri ya Karena kita gak dapet servis makan Jadi kita bayar sendiri Nah ini ada lauknya banyak Ada pilihannya banyak banget Tinggal ambil aja Tapi Jangan banyak-banyak ambilan termahal Seking banyaknya sampai bingung Yang ambil apa Ambil apa ya Seperti biasa Menu andalan di lintas selatan ini Saya ambil tempe orek sama ayam Udah tuh andalan banget sih Kalau gak itu mie Sayangnya gak ada mie Kau mati hangat berapa pak? Gitu sih Tayangat tuh udah Oh udah Oke Terima kasih pak Tayangatnya udah tadi makan 23.000 udah mati hangat ayam tempe orek sama nasi termasuk murah sih ayamnya gede lagi entah kenapa ini kok rasa tempe di rumah makan lintas sini nih itu khas banget sumpah rasanya udah bisa ditebak tempenya tempe oreknya ayamnya juga coba aja kalau nggak percaya ini jam 19.47 kita udah makan malam yang rata-rata yang res di sini itu tim Kalideres ya ini Banjar Kalideres ini tak asyik Kalideres yang itu lupa tadi bis yang saya naik ini menggunakan bodi nukleus tiga buatan karuseri laksana sebenarnya saya lebih incir yang bodi Proteus nya sih ganteng banget Hai damri dengan nomor body 4671 menggunakan sasis mercedes-benz 1526 ini tasik tangrang langkap kok ternyata disini tempat checkpoint bis damri ini bolak-balik laut sini nggak pernah nyater kalau ada tulisan ini soalnya kan ini bisa jalannya tiga hari eh seminggu tiga kali ya jadi jarang banget let damri ini lagi berhenti disini sudah jam 8 malam kita udah dipanggil untuk masuk ke dalam bis ayo kita masuk yuk selesai sirahat kurang lebih selama 40 menit kita pun lanjutkan perjalanan menuju ke Bengkulu dari rumah makan baru J1 di daerah Nagrek Kabupaten Bandung Jawa Barat semoga perjalanan kita ini aman lancar dan terkendari sampai tujuan amin di rumah makan ini merupakan tempat pergantian antara driver satu dengan driver dua nah kalau diperhatiin nih driver udah berbeda ya dari driver yang sebelumnya ini yang bawah sekarang adalah driver keduanya gas gaji 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 bc m gaji 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 Jika atas, jika atas Jika atas Jika atas Jika atas Sepertinya sebentar lagi Saya akan tidur Ini mata sudah ngantuk Oke Saya akan tidur Nanti kurang tahu bangun di mana Kita lihat saja Ayo tidur dulu Kita lihat saja bangun dari tidur ternyata posisi bis sudah berhenti di bahu jalan tol Jakarta Cikampek entah ini KM berapa sebenarnya saya kurang tahu apa yang terjadi jadi saya masih bingung ini sebenarnya ada apa sih kok bisa berhenti gini Oke nanti kita turun aja untuk cek sekarang masih udah jam 10 lewat 14 malam kita turun lihat apa yang terjadi kurang tahu kilometer berapa ya baru banget bangun tidur soalnya selalu banget bangun tidur wani masih belum tahu nih kenapa nih bisnya nih saya masih belum tahu sebenarnya bis ini ini kenapa tidak kenapa ya kok berhenti sih nah ini dia jawabannya Oh ternyata bis kami mengalami pecah ban jadi bis kami mengalami pecah ban entah di KM berapa saya juga gak ngah karena saya tidur saya juga enggak dengar suara letusan ya jadi kurang tahu di KM berapa bangun-bangun udah berhenti ya pokoknya ini lagi proses penggantian ban itu ban serapnya baru diambil ini lagi berusaha untuk melepas ban ini jadi yang pecah ini ban belakang kami ya ban belakang sebelah kanan yang pecah bagian luar Hai saya sempat lihat pecahnya agak gede juga sih lumayan Nanti ban baru selesai berhasil dicopot sekarang saatnya menggadi ban serap sudah hampir 20 menit bis kami berhenti di bahu jalan tol Jakarta Cikanpek ini bis-bis yang dari arah timur udah mulai masuk Jakarta tadi Haryanto udah masuk Sudiro dari damas Dambi masih banyak lagi udah pada masuk daerahnya tol Jakpek tunggal daraputra setiap mulia Wonogiri Jakarta setiap mulia Wonogiri Jakarta Tunggal daraputra saya belum melihat muriaan yang masuk nih baru Wonogiri Anaja sama Salawan yang masuk mungkin muriaannya di belakang kali ya bisa tuh muriaan berblombol dia satu lewat lewat semua Alhamdulillah luar bis kami pun berhasil untuk diperbaiki saat kita kami melanjutkan perjalanan menuju ke Bangkulu yuk gas Hai 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 seru nih jadi penonton nih penonton bis-bis buanter nah ini Aluguro nih tim Jogjaan nih kok nggak salah start Giwangan dia Oh ini tim Jogjaan apa ini tol layang nih Alhamdulillah sih sejak adanya tol ini jadi Cikarang nggak macet banget nggak parah banget macetnya Alhamdulillah dah nggak tua di jalan rasat saya sih ya saya bakal ketiduran sampai kayak Merak biasa kotri Sumateraan pasti ketiduran di tol Jakarta Merak nggak tahu kenapa bingung saya juga nah kan bener nih bangun bangun udah dimana nih lagi isi solar kayaknya di daerah Merak nih nanti kita lihat g-maps ini lagi dimana nah bener aja tuh apa Merdian Merdraya Merak lewatan lan hai 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 selamat menikmati 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 3.30 setengah 0.30 sengat hingga pagi parkirannya tingkat dulu ke parkiran atas ini tingkat kapalnya kapal apa ya Kita naik lagi ke atas Ini kelas ekonomi Ini ruang eksekutif Tarifnya Rp10.000 Rp10.000 Ini di dek paling atas Datar gini ya Sayangnya disini gelap Kelas eksi Ini posisi kita ada disini Ini ekonomi Ini eksekutif Kayaknya itu doang kelasnya Ini nama KMP-nya KMP KITELIN 7 Sebenarnya udah buram ini gak keliatan Kemungkinan kita akan bersantar di pelabuhan Bakawone itu jam 5an lah Jam 5 pagi Ini saya gak ada stop kontak Jadi untuk kelas eksekutifnya ini gak bisa di Senderanya ini gak bisa di kebelakangin ya Reclining seatnya gak bisa di maju mundurin Sayang banget Paten Sudah ajarin subuh Kita keluar Selamat menikmati Udah sampe di pelabuhan Bakawone Selamat menikmati 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 Selamat menikmati